Nah guys, saat ini ternyata Syifa telah berhasil diselamatkan oleh Dhafri dari kejaran orang penjahat yang disuruh oleh Tante Nadia untuk menghabisinya. Nah guys, saat ini Syifa pun kembali memutuskan untuk pulang ke rumah bersama dengan Dhafri, tinggal bersama dengan keluarganya Dhafri. Namun, saat ini Syifa sengaja ya guys, datang ke rumah Om Rahmat dengan tujuan untuk meminta maaf atas semua hal yang telah terjadi. Karena pernikahan yang selama ini telah terjadi antara dirinya dan juga Dhafri, membuat Alina pun saat ini benar-benar menjadi stres. Alina saat ini seperti tak semangat hidup lagi. Syifa pun benar-benar tidak tega ya guys ketika melihat Alina seperti ini. Karena seharusnya Alina tidak mendapatkan perlakuan seperti ini karena Alina tidak bersalah dan tidak tahu apapun tentang masalah ini.